Direktur utama PT. Pertamina, Nika Widjawati, angkat bicara soal kabar jika posisinya akan digantikan, di mana posisi Nika dikabarkan akan digantikan oleh Pasuki Jaya Purnama alias Ahok. Nika Widjawati memberikan respons tersebut saat di Indonesia Convention Exhibition Tangerang pada Selasa 25 Juli 2023. Menurutnya, pergantian direksi di PT. Pertamina merupakan wawonan dari pemegang saham. Dalam hal ini adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Sehingga Nika menegaskan bahwa hal tersebut bukan kapasitasnya untuk berbicara. Meskipun itu, dirinya akan tetap mendukung langkah-langkah yang diputuskan oleh Menteri BUMN, yakni Erick Thauhir. Sementara itu, Erick Thauhir sebelumnya sudah buka suara terkait pergantian Direktur Utama tersebut. Ia mengaku tak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi. Sebab perombakan atau perpindahan tugas kerap dilakukan di tubuh BUMN. Erick juga menyebut bahwa dirinya sudah melakukan pertemuan dengan Nika Hudiawati maupun Ahok. Namun, pertemuan ini dimaksud hanya sebatas membahas proyek-proyek. Selain itu, membicarakan terkait pengembangan bisnis di perusahaan Nika sepelat merah tersebut. Dengan Ahok, Erick juga membahas terkait depo bahan bakar minyak atau BPM Plumbang, di mana ia akan ada rencana penambahan kapasitas tampung.